Herlis Darianto telah menunggu lebih dari 5 tahun untuk dapat mengenakan pakaian seragam ini. Warga desa Kuala Dua ini dinyatakan lulus dalam seleksi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kuburaya pada tahun 2012. Namun sama seperti lulusan seleksi CPNS tahun 2010, lulusan tahun 2012 pun nasibnya terkatung-katung. Lantaran pembatalan dari Gubernur dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Herlis dan rekan-rekannya tidak tinggal diam. Mereka telah mendatangi kantor Kemenpan RB, Polda Kalbar, Kemenkumham hingga Ombudsman untuk memperjuangkan nasibnya. Akhirnya 1 November 2017, penantian panjang Herlis dan rekan-rekannya terjawab. Ia pun bersyukur dan berjanji akan mengabdi sebaik-baiknya. Mungkin ini mungkin salah satu akhir dari tujuan yang kami lakukan bersama teman-teman untuk menjadi aparatus ikir negara. Dan ini mungkin mulai awal langkah dari kami-kami untuk mengabdi kepada masyarakat kuburaya. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan selama ini dengan semangat dan yang tidak pernah kendor. Dan mudah-mudahan nanti dalam pelayanan kepada masyarakat kuburaya, kami juga bisa mengultimalkan pelayanan tersebut. Sebelumnya, Herlis aktif dalam Ikatan Advokasi Indonesia. Ia juga dikenal sebagai atlet sepak bola yang membela Persipon dan tim Delta Katolistiwa. Kini, Herlis akan menggunakan seragam berbeda dalam profesinya. Herlis akan bertugas di Sekretariat Daerah dengan jabatan perancang perundang-undangan pertama. Sam Sular di Kompas TV Pontianak